Di video ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan ter-worth it untuk bulan Juli 2024. Jadi, mari kita mulai. Yo guys, Ragejat bersama Rah Krisna disini dan pada kesempatan ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik yang bisa banget kamu pilih di pertengahan 2024. Tepatnya mungkin di bulan Juli sampai bulan September tahun ini. Gak cuma satu, kita juga udah ngerangkum sampai 5 laptop yang udah kita sesuaikan juga. Jadi, nanti teman-teman bisa cek aja ya mana yang paling sesuai kebutuhan. Misal, kalau mau nyari layar bagus, ada. Kalau mau yang desainnya oke, ada. Kalau mau yang brand yang kalian suka gitu, misal kalian suka Lenovo, itu harusnya juga udah ada ya. Kayaknya ada Lenovo deh. Yaudah, langsung aja kita mulai dari laptop nomor 1. Boom! Laptop 6 jutaan terbaik pertengahan 2024 yang pertama adalah Asus VivoBook Go 15 E15-04FA. Sebagai pembuka, laptop Asus ini harusnya bisa mewakili bagaimana laptop 6 jutaan yang ideal. Yang bagus secara menyeluruh dan bisa dipakai oleh semua kalangan. Dan ya, Asus bisa melakukan tugasnya dengan baik. Baik. VivoBook Go 15 hadir dengan spek yang udah cocok banget buat mahasiswa, pelajar, maupun karyawan kantoran. Dibekali CPU AMD Ryzen 3 7320U dengan grafis Radeon 610M, RAM-nya 8GB LPDDR5 Onboard, dan SSD 512GB M.2. Laptop 6 ini siap menghajar segala aktivitas. Dipakai bikin laporan bisa, bikin presentasi di kanva aman, buka-tutup 20 tabs Chrome pun ya juga bisa. Kalau gaming, apa kabar bang? Oh, tentunya bisa. Game-game casual kayak Dota 2, Valorant, atau S2023 udah playable kok di laptop ini. Kalau game triple E, ya, penting jangan sih. Tau dirilah, ntar kasian laptopnya. Ngomong-ngomong nih, Asus VivoBook Go 15 ini membawa layar yang surprisingly, kualitasnya udah bagus banget untuk harga 6 jutaan. 14 inch IPS Full HD dengan color gamut 100% sRGB. Yup, layar laptop ini udah bisa banget buat menunjang kebutuhan profesional di dunia kreatif, seperti desain grafis atau editing video. Warna layarnya udah akurat, 100% sRGB. Baterainya juga awet, 42 Wh yang kalau kita pakai buat kebutuhan sehari-hari, bisa lah, sampai 8 jam pemakaian. Kalau dibawa ke kampus juga masih oke ya, bobotnya nggak terlalu berat di 1,62 kg dengan tebal 1,79 cm. Portnya juga lengkap, udah ada ADMI sehingga nggak usah lah bawa converter gitu. Nggak usah ribet, nggak usah ribet. Laptop lanjutkan terbaik yang kedua adalah AXIO Hype 7 versi Ryzen 7. Lagi-lagi kita kedatangan laptop Local Pride 1 ini, yaitu AXIO. Lewat seri hype-nya, AXIO jadi rutin masuk video rekomendasinya Ragejat. Bahkan kayaknya nggak pernah absen tuh. Ya, karena kualitasnya bagus dan Local Pride punya. Bayangin aja, dengan budget 6 jutaan, kamu udah bisa dapet laptop dengan spek AMD Ryzen 7 5700U. Grafisnya udah AMD Radeon RAM 16GB DDR4, kemudian udah SSD 512GB M.2 NVMe. Spek yang udah oke banget buat segala urusan. Mulai dari kuliah, kerja, gaming, dan juga editing. Mulai tasking di Chrome sambil bikin laprak dan slide presentasi sekaligus, mah bisa banget. Ryzen 7 ini, bos. Ya, walaupun masih 5700U ya, cuman ini 6 jutaan. Ryzen 7 udah bagus banget. Hmm, ngelai sedikit. Oh ya, kalau mau main game juga bisa ya. Kayak Valorant, PES, atau GTA V. Beralih ke sektor layar, ASIO IP7 membuat layar berukuran 14 inch IPS Full HD, dengan kelar gamut di 63% sRGB. Well, kalau soal layar, masih lebih bagus ASUS yang tadi sih sebenernya ya. But ya, tetap oke banget kok buat kelas 6 jutaan. Dipake sehari-hari masih nyaman, begitu juga saat dipake nonton. Kalau mau nonton lebih asik, kamu bisa pake yang namanya monitor tambahan. Atau kalau mau lebih josh lagi, kamu bisa pake yang namanya portable proyektor. Seperti Gojodoks portable proyektor ini. Beuh, kamarmu auto jadi bioskop mini. Tinggal buka YouTube atau Netflix yang udah terinstall di proyektornya, login ke akunmu, udah deh bisa ngerasain nonton rasa bioskop. Bang, ini kan cuma nampilin videonya doang, berarti kalau speakernya harus beli lagi dong. Kamu nggak harus sediain speaker lagi, karena Gojodoks portable proyektor ini juga udah punya built-in speaker. Suaranya juga oke punya, masih nyaman lah di telinga kita. Tapi kalau mau lebih josh lagi, kamu tetap bisa konekin dengan speaker eksternal ya. Siapa tau kamu punya speaker aktif gitu, yang biasa dipake karaoke ya kan, jadi lebih mantap lagi. Berasa bioskop. Tinggal sambungin aja pake port audio jacknya. Nggak cuma itu, proyektor ini juga punya port HDMI dan USB-A, sehingga bisa disambungin juga dengan laptop kesayanganmu. Tinggal dicolok, ces, langsung dah jadi monitor tambahan. Mau liatin foto gebetan sebelum tidur? Tinggal colok aja pake flash disk atau hard diskmu, karena si Gojodok ini juga bisa dipake buat membuka file. By the way, berarti foto kerasnya banyak banget ya, sampe perlu hard disk gitu, bukan? Proyektor ini juga bisa disambungin ke HP lewat aplikasi AirPlay. Intinya mah, Gojodok Portable Proyektor ini beneran multifungsi. Bisa dipake nonton, jadi monitor kedua, sampe jadi TV pun bisa. Semua fitur itu bisa kamu dapetin dengan harga hanya 1,6 juta. Lebih murah daripada kamu beli sebuah monitor fisik, yang mana monitor fisik yang harganya lebih mahal itu, belum tentu punya fitur yang selengkap si proyektor. Tertarik? Silahkan cek aja di toko kesayanganmu, atau yang lebih recommended bisa langsung aja ke toko ofisialnya Gojodok. Linknya ada di deskripsi dan ada potongan harga ya, lumayan lah. Dengar-dengar bisa sampe Rp 160.000. Jadi silahkan kalau mau check out atau mau kepoin, dapet promo di deskripsi, oke? Oke, kembali ke laptopnya ya. Kalau laptopnya ini sendiri, kalau dipake buat maraton film juga udah bisa ya. Karena baterainya bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Kalau soal ergonomis, Hive 7 punya bobot ringan di 1,41 kg dengan tebal 1,94 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kamu bisa cek aja list portnya di sini. Atau di sini. Laptop 6 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook A1405ZR. Oke, kita kedatangan laptop Asus VivoBook lagi. Perasan tadi udah deh. Oh ya, ini beda seri ya. Yang tadi itu kan Ryzen punya ya. Kalau ini Intel punya. Tepatnya Intel Core i3-1215U. Prosesor yang udah oke punya buat kebutuhan mahasiswa. Ditemani grafis Intel UHD, SSD 512GB NVMe, dan RAM 8GB DDR4-3200MHz. Bikin Asus VivoBook ini jadi bagus banget dan bisa diandelin untuk kegiatan kuliahmu. Produktivitas basic pastinya udah lancar ya. Terus kalau dipake ngedit tipis-tipis di Premiere Pro juga bisa. Asalkan jangan 4K aja. Begitu juga buat main game. Udah lancar banget lah kayak main game Valorant atau Genshin Impact. Gampang gitu mah. Ngomongin soal layar, Asus VivoBook A1405ZR juga memiliki layar yang sama bagusnya seperti saudaranya. 14 inch IPS Full HD dengan color gamut yang udah 100% sRGB. Yo, jadi bisa banget nih buat dipake editing profesional. Sikat! Baterai 42Wh-nya juga tergolong awet. Bisa bertahan hingga 7-8 jam pemakaian. Laptopnya ini juga udah asik ya buat dibawa keliling ke sana kemari. Karena bobotnya udah cukup ringan di 1,47 kg dengan tambah di 1,99 cm. Anyway, desainnya sama persis dengan seri Go ya. Udah terlihat modern dan mahal. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 6 jutaan terbaik petangkaan 2024 yang keempat adalah Acer Aspire Lite AL14. Seperti biasa, kalo ngomongin soal laptop entry level, Acer tentunya gak mau kalah. Lewat seri Aspire Lite-nya ini, Acer juga ingin mengasih penawaran laptop yang berkelas. Well, cukup tercermin ya dari spek laptopnya. Intel Core i3-1215U dengan Intel, USD grafis, RAM di 8GB, LPDDR4, 3200MHz, dan SSD 512GB, M.2 NVMe. Spek yang identik banget dengan laptop-laptop sebelumnya. Alias, udah bagus banget buat kebutuhan sehari-hari ya. Kayak kuliah ataupun kerja kantoran gitu. Nah, yang membedakan laptop ini dengan laptop-laptop sebelumnya adalah bobotnya. Sedikit lebih ringan di 1,3kg dengan tebal 1,8cm. Lumayan kerasa lah ya, karena 100g lebih ringan. Jadi, buat undak kita. Tapi ya, gak akan mengurangi beban hidup. Tetep susah. Soal layar, Acer Aspire Lite AL14 dibekali layar 14-inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Ini layarnya udah bagus kok ya, jadi gak harus selalu 100% sRGB. Apalagi buat kamu yang memang kebutuhannya bukan buat editing profesional. Layar ini udah bisa banget buat menunjang kelihatan harianmu. By the way, itu Asusnya aja yang anomali. Ya, beneran bagus kok. At least masih IPS lah ya. Kalau panelnya TN sih itu ya, baru agak-agak namanya. Sebenernya yang cukup disayangkan itu baterainya yang tergolong agak kecil ya, di 36Wh. Untungnya, gak seboros itu, karena masih bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Ya, yang penting portnya gak aneh-aneh lah. Udah ada ADMI dan juga Type-C-nya. Laptop 6 jutaan terbaik yang terakhir adalah HP 15S FQ5148TU. Kalau budgetmu di 6 jutaan kecil alias 6,1 atau 6,2, laptop SPP ini bisa jadi pilihan yang oke buat dilirik. Pasalnya, dengan budget 6 jutaan kecil, kamu udah bisa dapet laptop yang setara dengan laptop 6,7 atau bahkan 6,9 juta. CPU-nya sama ya, Intel Core i3-1215U dengan UHD grafis. RAM-nya juga udah 8GB DDR4-3200MHz. SSD-nya kencang dan lega di 512GB M.2 NVMe. Udah tau kan kesimpulannya? Yap, sebenernya. Laptop ini punya spek yang udah oke punya buat kegiatan produktivitas. Tapi lagi-lagi ya, kecuali buat dipake editing 4K atau main game AAA. Nah, yang jadi poin plus dari HP 15S ini ada di ukuran layarnya. Tergolong besar di 15,6 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Wah, lupakan sejenak soal akurasi warna lah. Yang penting ini layarnya gede ya. Karena lagi-lagi, nggak semua perlu akurasi yang 100% sRGB. Ada juga yang perlu layarnya yang lebih gede gitu. Jadi biar lebih enak buat nonton film. Atau biar lebih enak bisa pake si Gojodok, proyektor Radia. Link di deskripsi. Jadi cocok lah ya buat kamu yang emang lebih suka kerja di layar yang lebih lega. Tapi sayangnya nih, baterainya nggak ikutan lega. Karena cukup kecil sebenarnya di 41Wh. Yang ya bisa bertahan lah sekitar 7 jam pemakaian. Terus bobotnya jadi agak berat juga di 1,69 kg dengan tebal 1,99 cm. Tapi ya masih tergolong oke lah untuk bobotnya ini. Terakhir, portnya udah lengkap dan udah kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 6 jutaan terbaik. Yang bisa kamu lirik di bulan Juli sampai bulan mungkin Agustus, September 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi udah ada di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link official store. Jadi kalau kamu pengen kepoin lebih lanjut, bisa aja langsung nyemplung ke sana. Atau kalau ada peranyaan dan diskusi, kritik, saran apapun, juga boleh di-drop aja di kolom komentar. Oke, itu aja dari Lah Gadget. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau nggak suka, boleh di-dislike ya buat ya feedback untuk kita. Dan kita ketemu di video selanjutnya. 4 jutaan. 4 jutaan, oke?